Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini rasa kangen warga Muhammadiyah untuk berkumpul bisa terlaksana di gedung dakwah Muhammadiyah ini guna mendengarkan pengajian akbar Ribuan warga menghadiri pengajian akbar memperingati hari bermuhammadiyah di gedung dakwah Muhammadiyah kendal minggu kemarin Pengajian akbar menghadirkan sekretaris umum pimpinan pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Abdul Mukti MED Ketua DPD Muhammadiyah Kendal Kiai Haji Ihsan Iyintizam mengatakan hadirnya ribuan warga Muhammadiyah ini merupakan bentuk kerinduan yang selama dua tahun tidak menggelar pengajian akbar karena kondisi pandemi COVID-19 Kegiatan ini mengundang seluruh pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Kendal Peringatan hari bermuhammadiyah ini untuk menyambut muktamar ke-48 Muhammadiyah yang akan digelar di sekota Solo, Jawa Tengah Jikaligus memperingati milik ke-113 Muhammadiyah Menuju ke-113 Muhammadiyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ibu menghampungi milik ke-113 Muhammadiyah Jikaligus memperingati milik ke-113 Muhammadiyah dan seperti kita lihat tempatnya tidak karena begitu banyaknya semuanya orang-orang warga yang berada pada bagian antara ini karena kan kita tidak bersama online karena ada pandemi terima kasih Alhamdulillah ada bagian ini warga Muhammadiyah di kedungan Muhammadiyah ini kita mendengarkan menghasilkan kabar yang akan disampaikan oleh Bapak Prof. Dr. Raji Abdul Mbd Sekretaris Muhammadiyah Begitu banyaknya serta antusiasmenya masyarakat warga Muhammadiyah untuk hadir pada kegiatan kali ini dikarenakan selama 2 tahun ini kita tidak bisa mengadakan kegiatan offline karena adanya pandemi Covid-19 Sementara itu Prof. Abdul Mbd mengajak kepada seluruh warga Muhammadiyah untuk selalu bersyukur atas segala yang telah diraih oleh Muhammadiyah melalui amat usaha Muhammadiyah diantaranya banyak didirikan sekolah dan rumah sakit yang tersebar di setiap daerah Muhammadiyah ini tidak hanya gerakan dakwah yang berskala nasional tetapi sudah menjadi gerakan yang berskala internasional hal ini dibujudkan dengan berdirinya cabang Muhammadiyah di berbagai negara diantaranya di Mesir, Amerika Syarikat, Australia, Jerman, Singapura, Jepang, Malaysia, dan lainnya Muhammadiyah ini tidak hanya menjadi gerakan yang berskala nasional tapi juga menjadi gerakan yang berskala internasional peringatan dari Muhammadiyah dikendal juga diramaikan dengan penampilan pencaksirat tapak suci dari anak-anak SD, SMP, dan SMA selain itu juga bahagian UMKM Binaan Muhammadiyah Bisa terus beramal dalam bahasa Profesor Suparman dan dalam bahasa Pak Kiai Iksan tadi adalah bagaimana kita berjihad beramal soleh memajukan umat memajukan bangsa dengan amal-amal usaha Muhammadiyah saya memperkuat yang disampaikan Profesor Suparman tadi mengapa kalau Muhammadiyah membangun itu senantiasa selesai selain karena fadilah pemulihaan dan pertolongan Allah menurut saya karena kita itu pakai filosofinya orang kendal kendal itu bisa dibaca kendal kenapa Muhammadiyah itu bisa selesai itu karena kendal karena berani saya keliling Indonesia bahkan keluar negeri selalu yang dicita-citakan Muhammadiyah itu tercapai selalu yang diniatkan Muhammadiyah itu terbangun dengan baik sehingga saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersyukur karena Alhamdulillah setelah usia 113 tahun ini atau 109 menurut hitungan milah dia insya Allah nanti 110 nya pas mukaman Muhammadiyah ini tidak hanya menjadi gerakan yang berskala nasional tapi juga menjadi gerakan yang berskala internasional dan insya Allah kabangnya ini cabang yang mawjud bukan cabang yang goib cabang yang memang kegiatannya ada dan memiliki amal usaha tapi saya sebelum acara ngobrol sama Pak Kiyatwi Sabur bagaimana Muhammadiyah Mesir Muhammadiyah Mesir itu punya TK Asia Bustanul Akfal di Mesir yang sudah 4 kali mewisuda dan wisudawan wisudawakinya itu tidak hanya warga negara Indonesia tapi juga warga negara dari berbagai belahan dunia Kisah bersih similarity semuanya kefaat setiap sedang er ke yang ter melihat Terima kasih telah menonton